Hai guys Selamat malam Selamat malam Berseratus Kumbang This is just a personal chat ya Ini memang chat curhat pribadi aja sih bahwa Ya There are many lessons There are many big lessons that I learned in this life Ya Salah satunya Many seconds ago I've got A new lesson that Not all stuffs Made for same purpose Not all stuffs Fit for Same purpose Artinya Gak semua benda itu dibuat untuk tujuan yang sama Dan gak semua benda itu Cocok untuk Tujuan yang sama Gitu Anda kalo tau lagu gelas-gelas kaca Dari Nia dan niati Pasti tau apa yang saya alami Jadi kejadiannya itu Saya punya gelas kaca ya Gelas kaca Belum benernya saya Saya bikin kopi Pake gelas kaca Pake air panas Dan itu pecah gelasnya Padahal kalo kemarin-kemarin kan Oke-oke aja tuh Eh ada Kak Netty Halo Lama gak Interact ya Ada gelas Gelas kaca itu kan Gelas kaca Kemarin-kemarin oke-oke aja normal Tapi tadi Pas saya isi air panas Dia pecah Pecah Gitu Dan ternyata pas saya taruh Pecah ke belah dua Gitu Berarti tandanya dia udah capek Tandanya memang dia gak kuat untuk air panas Gitu Jadi Ya akhirnya saya tau bahwa Memang gak semua gelas itu memiliki Fungsi dan tujuan yang sama Kayak gelas kaca yang kecil itu Ternyata dia bukan untuk minum-minuman yang dengan air panas Dia cocoknya minum-minuman dengan air dingin Kalo gelas yang Bahannya lebih tebel gitu kan Bahan yang bukan kaca itu kan Biasanya kuat untuk air panas Atau gelas yang kacanya lebih tebel gitu kan Itu lebih cocok untuk air panas Kalo gelas yang ini gak Dia bukan untuk air panas Ya tapi Memang itu sih hikmah yang saya dapet ya Bahwa Gak semua gelas itu bisa untuk minum-minuman yang sama Jadi saya tau akhirnya Gelas yang buat minum kopi beda Gelas untuk minum air panas beda Gelas untuk minum air dingin Beda gitu Jadi That drives Kepada satu Satu pelajar hidup yang saya dapet gitu loh Bahwa gak semua orang itu Memang fit untuk hal yang sama Made for the same purpose Made for the same capacity Gak semua orang itu memiliki Kapasitas yang sama Kemampuan yang sama Dan Dihadirkan untuk tujuan yang sama Gitu Tadi kan saya tulis di Facebook itu kan Bahwa Apa namanya TV aja Kontennya bisa beragam Kok kita yang Ini bahan pembicaranya kok gak beragam sih Gitu Jawabannya satu sih Berkaca dari peristiwa yang saya alami tadi Ya Memang gak semua orang Bisa gitu loh untuk Ya ini juga Pelajaran stoik ya Yang saya dapet Stoicism Stoik Stoikisme Bahwa Bahwa Ya Itu gak di luar kontrol saya Bahwa Orang itu Memang memiliki Common Atau Share the same topic of interest Dengan saya Atau beda Itu Out of my control Dan tadi kan The broken glass tadi Itu adalah Contoh nyata Bahwa Kita Maksa orang untuk Untuk Masuk ke Pembicaraan kita Itu orang itu Akan capek Akan lelah Akan discomfort juga Sama yang saya alami Petang tadi gitu loh Ketika orang tua saya Mama dan bapak sama saya Ngomongin tentang saya Dan Menjurus kepada Omongan yang buat saya gak nyaman Kan lama-lama saya capek Desek saya berubah lah Inilah Itulah Apa segala macem gitu kan Dan Masih ngomongin soal Isu-isu yang berkaitan dengan Ngomongin keluarga lah Ngomongin Iri dengki Dengan yang lainnya Kan saya pun juga capek gitu loh Saya aja yang makhluk itu Juga punya rasa capek Apalagi benda mati Kayak gelas tadi gitu loh Itu pecahnya bukan karena saya banting Atau Bukan karena saya sengajain Saya lempar Saya banting atau Saya Gimana enggak Tapi memang Karena faktor Saya taruh dengan air panas Saya taruh dengan air panas Sudah Pecah dia Ke belah dua Karena tandanya gelas itu sudah gak kuat lagi Nampung air panas Gitu loh Nampung air panas Pun begitu pun juga saya Saya pun juga ada rasa capek Ada rasa lelah Gitu loh Dibebanin dan Dibebanin Dan disuguhin Pembicaraan yang itu-itu aja Disuguhin Conversation Atau topik yang itu-itu aja Saya juga bisa capek Saya juga bisa capek Bisa lelah Gitu loh Saya juga bisa capek Bisa lelah Dan Ya Seperti itu Seperti the broken glass tadi Walaupun itu bukan Kesengajaan dari saya Itu Gak sengaja memang Bukan saya sengaja Tapi memang gak sengaja Tapi memang Itulah 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 Benda mati aja juga bisa Capek Bisa lelah Gitu loh Apalagi Benda hidup Makhluk hidup Seperti saya Itu gak bisa capek Intinya akan ada waktu Intinya akan ada waktu Intinya akan ada waktu dimana Orang itu akan Akan capek gitu loh Dengan Dengan Pembicaraan Atau beban Yang ia Yang ditimpakan gitu loh Akan waktu Akan Akan ada waktunya orang itu Capek Gitu loh Lelah Macem Gelas tadi aja Gelas Gelas tadi aja Yang Sebenarnya itu bukan Bukan gelas untuk air panas Bukan gelas teh panas Bukan gelas Untuk kopi gitu ya Tapi Malam-lama yang tadinya Fine-fine aja gitu ya Yang lama Oke Tadinya oke-oke aja Bisa Pecah juga Saya pecah juga Ke belah jadi dua Saya masih bersyukur Untung gak Jatuh ke Saya masih bersyukur Untung gak Jatuh ke lantai Kalau jatuh ke lantai Banyak belinya Repot Untung cuman Saya taruh di meja Ke belah dua Bisa di tangan Bisa saya tanganin Alhamdulillah Masih bisa saya tanganin Alhamdulillah Cuman ke belah dua doang Gak Gak pecah sampai ke lantai gitu Enggak Cuman Cuman ke belah itu Jadi Gitu Udah sering Udah sering Udah sering Jadi Ya itu Jadi lama-lama Jadi Apa yang saya Dapet dari Peristiwa Pecahnya Gelas yang Murni gak Sengaja ya Bukan disengaja Murni itu tidak Sengaja gitu Karena Akan ada waktunya Orang itu akan Sesuatu Akan Ada rasa Ada masalahnya Contoh aja misalkan HP aja pun Akan ada masalahnya Kalau kita pakai Pake terus Atau HP itu Kita bebanin Dengan Hal-hal yang Memang gak Gak sesuai dengan Spesifikasinya Mohon maaf Saya izin Sampaikan HP iPhone aja iPhone yang Harganya Mahal segambreng Gambreng itu Ya Kalau kita Bebanin dia Dengan Bukan Bukan untuk kapasitasnya Misalkan kita Banjirin iPhone itu Dengan game Yang banyak Ya Atau misalkan Kita punya laptop Macbook Atau Macbook Pro Yang Yang spek tertinggi lah Tapi kita bebanin Dengan Game yang Demanding banget Contoh misalkan Kayak GTA gitu ya Lama-lama dia akan Capek juga Lama-lama dia akan Akan Lelah juga Dan lama-lama Akan 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 Gitu Gitu Saya bahas WA Ini pusing dari haters kalau haters memang harusnya gak usah dilayanin tapi saya punya cara sendiri untuk menghadapi haters saya it's okay no issue jadi pecahnya gelas tadi itu not in my control saya gak tau saya gak ngantisipasi bahwa ada bunyi pek ada bunyi kayak pecah gitu tapi ternyata ya ya sudah gitu memang udah kejadian mau bagaimana memang udah kejadian mau bagaimana ya wes saya cuma bisa ambil lessonnya aja bisa ambil pelajarannya aja jadi jadi pada intinya dalam konteks orang dalam konteks makhluk hidup ya gak bisa lah kita bebanin lama orang itu akan capek juga dengan kita timpali dia kita bebanin dia kita tiap hari omongin dengan begini begitu begini dan kita paksain orang itu harus sama dengan kita menurut saya gak bisa orang nanti lama-lama akan capek juga akan lelah juga memang tanda-tandanya mungkin kita belum ngeliat tapi begitu kita udah ngeliat ya kayak tadi kayak yang saya alamin tadi kemarin-kemarin saya masih bisa minum kopi pakai gelas kaca yang kecil itu tapi buktinya tadi gelas kacanya udah lelah udah capek pecah dia gara-gara saya isi air panas lama-lama pecah untungnya gak jatuh ke lantai cuma kebelah dua begini aja lama-lama akan keliatan tanda capeknya orang itu akan kayak tadi kayak saya nih misalkan jujur saya capek kalau dipaksa harus mengikuti apa yang sama dengan orang tua saya atau mendengarkan omongan-omongan tipikal ya tipikal orang tua saya lah capek juga saya mungkin belum keliatan aja tanda-tandanya oleh orang tua saya tapi kalau begitu udah keliatan apakah orang tua saya atau mau mau menerima atau mau memfix atau membuang saya atau bagaimana ya itu that's not in my control jadi saya hanya bisa fokus kepada apa yang bisa saya kontrol gitu nah ini ada hikmahnya juga gak bisa juga saya paksa orang untuk apa aduh sorry banget gue gak suka nih lu ngomong begini-gini-gini atau gue udah bilang saya udah bilang ke mama maaf banget mama gak suka ngomong ngomongin ngomong begini begitu ngomongin begitu apa namanya apa namanya gak suka gak suka apa gak suka mah abang diomongin begini abang lebih suka ngomongin politik ngomongin ngomongin isu-isu yang berkait berkaitan dengan urusan orang banyak dan sebagainya tapi tetep aja gak direspon tetep aja gak omongan yang keluar omongan yang itu-itu lagi omongan yang itu-itu lagi dan itu berulang-ulang tiap hari bukan hanya tiap hari tiap waktu saya dengernya itu pun saya juga capek saya juga lelah gitu tapi ya mau bagaimana saya paksa harus masa ya saya harus paksa untuk ngikut apa omongan yang saya suka kan gak mungkin juga kan gak mungkin juga makanya saya lebih memilih yaudahlah itu bukan hal yang bisa saya kontrol itu yang daripada nanti kayak gelas pecah tadi yaudah lebih baik ya diam-diaman aja sekian sibukin diri sendiri aja ada handphone ya mainan handphone saya biasa chat GPT-an saya chat GPT-an saya biasa main sosan saya main sosan saya biasa nonton Youtube ya nonton Youtube yaudah gitu aja selama ada koneksi internet ya paling itu yang saya lakuin saya cuekin aja tadi orang tua saya ngomong ya bisa gak sih berubah dan lain-lain sebagainya dan kayak omongan-omongan yang yang rendahin saya banget itu ya saya abaikan aja karena tujuan saya capek mungkin orang tua saya belum melihat tanda saya capeknya karena masih egonya tinggi tapi saya gak boleh memang realitanya memang egonya tinggi gitu tapi saya mencoba berbaik sangka ya mungkin belum belum mampu aja lah melihat tanda saya capek nanti mungkin pada waktunya pasti akan ngerti lah pada waktunya pasti akan kan paham lah saya akan saya udah capek diomongin begini begitu terus itu ya kan saya coba berbaik sangka aja lah gak usah berburuk sangka atau gimana ya memang itu lah di luar kontrol saya saya gak bisa maksa orang tua saya harus ibaratin kayak aduh mah tolong lah ganti lah ngomongannya ngomongin misalkan bola piala dunia FIFA U20 batal kek atau ngomongin yang 349 triliun di Kemenkeu kek ngomongin alun kayak apa segala macem ya gak bisa sama halnya kayak di IG nih misalkan di IG di IG temen-temen baca yang masalah food vlogger Magdalena dikecam netizen gara-gara angkuh gara-gara sombong kan gara-gara apa dia jualan jumlah follower tetapi bagus itu dikecam karena apa ya istilahnya kayak gak ya pokoknya dia pengen ngonten di satu restoran tapi pihak restorannya nanyain feedbacknya apa gitu loh resipoketingnya apa timbal baliknya apa disitu kan Magdalena dikecam banget gara-gara dia terlalu sombong jual jumlah follower dan merasa dirinya terkenal atau gimana nah temen-temen break saya untuk Pak James gimana itu tanggapannya tentang si Magdalena dah saya bilang saya bilang ya ya gak bisa itu bukan kapasitas saya ya saya juga bukan bukan ranah saya bukan urusan saya masalah Magdalena itu mau food vlogger Magdalena mau dikecam netizen atau gimana ya itu timbal balik itu namanya the law of consequence the law of feedback hukum timbal balik kalau kita 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 buat baik sama orang orang akan baik sama kita kalau kita buat buruk sama orang orang juga akan berbuat buruk dengan kita that's it saya cuma bisa bilang gitu doang kalau kita sombong ke orang orang pun juga akan lebih sombong lagi dari kita tapi kalau kita hanya humble rendah hati orang pun juga akan segen sama sama kita gitu makanya saya selalu bilang saya itu gak gak pernah mau untuk menjual identitas saya atau mengenalkan diri saya sebagai bagian dari keluarga Rothschild bagian dari keluarga Rockefeller Amerika Serikat dan juga bagian dari keluarga kerajaan Inggris the house of Windsor dan untuk memperkenalkan diri saya saya gak mau itu lawong saya saya kalau mengenali saya sebagai tiga ini aja saya dimusuhin apalagi saya gak membawa identitas itu tambah dimusuhin lagi saya bahkan ada yang sampai mendispute sama nah ini juga sekaligus ini ya saya juga mau memberikan penjelasan kenapa akhirnya saya keluar dari grup WA forum diskusi relawan Jokowi asungus oleh MZ itu karena satu orang namanya namanya pastor Bernard Hutabaran saya sebut nama aja maaf saya terpaksa harus sebut nama yang istilahnya tuh musik hal paling pribadi dari saya sampai nanyain nama asli saya lah sampai bahkan saya japerit beliau beliau meminta copy ID saya like what the heck mind your own business do you want to humiliate me in public saya langsung bilang you are not a legal officer you're just a pastor you're just you're just a Christian figure you're cuman seorang pastor cuman seorang pendeta cuman seorang pemuka agama Kristen kok belagak kayak polisi belagak kayak legal officer sampai nanya nama asli nama asli saya jelas saya udah pampang disitu saya gak perlu sebut nama asli saya baca aja itu press statement atau penyataan pers saya tentang itu disitu saya jelasin itu nama asli saya saya tulis nama asli saya disitu itu memang genuin pemberian dari orang tua saya bukan nama pausu atau nama samaran atau bagaimana bukan cuman gara-gara saya respon komennya pendeta Dixon Panjaitan pakai bahasa Inggris yang saya bilang ya just wait and see until until Viva makes a decision on Israel saya langsung diusirin sama si Bernard Pastor Bernard Luta Barat itu yang membuat saya memilih untuk keluar dari grup WA from diskusi Rilang Joko disamping fanatisme buta dari teman-teman disana fanatisme buta dan matinya akal sehat dan pemikiran kritis critical thinking and analytical thinking pemikiran analitis tentang batalnya Piala Dunia FIFA U20 2023 digelar di Indonesia dan konsekuensi dan dampaknya jika itu tetap diselenggarakan dengan mengizinkan kontingen Israel itu datang bagaimana itu nanti akan jadi sebuah nightmare nah lengkapnya itu ada di video Youtube saya yang durasinya satu jam itu silahkan tonton dan pahamin sendiri ya disitu saya udah jelasin panjang lebar tentang tentang itu jadi jangan jangan hanya karena euforia jangan hanya karena pengen nonton bola nyawa orang melayang masalahnya begini loh isu Indonesia dan Israel itu sangat sensitif banget kita semua sudah tahu lah Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel bahkan dipertegas lagi lewat peraturan Menteri Luar Negeri tahun 2019 bahkan mohon maaf ada kelompok Islam garis keras yang mengadopsi sikap dari Hamas yang memang sangat kental banget anti-Sionis dan anti-Israel anda kebayang gak bagaimana nyawa bagaimana nanti akan ada ancaman-ancaman keamanan yang justru bukan bikin Indonesia bangga tapi malah bikin Indonesia dicor-tercoreng dan malah mohon maaf potensi dapat sanksi dari FIFA yang lebih besar lagi yang lebih dasyat lagi akan akan muncul itu yang harus anda tahu nah disitu lemahnya teman-teman dari form diskusi lawan Jokowi dan berpikir tidak sampai ke sana gitu makanya saya memilih udah keluar aja dan alhamdulillah saya relive dan saya gak merasa kecewa gak merasa sedih saya malah merasa lega gitu bahwa saya saya terbebas dari lingkungan seperti itu dan lagi pula juga ngapain juga gitu untuk ngusik hal-hal jujur demi Allah saya 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 ngomong apa saya gak pernah ngusik hal paling private hal paling pribadi dari dari orang tersebut dari orang-orang ya termasuk nih yang baru nonton ada artis senior baktari baktari hadiku sumo saya gak gak pernah mau ngusik-ngusik hal paling pribadi saya gak pernah seumur hidup walaupun saya tahu beliau pernah tinggal di Bintaro sekian lama tapi beliau pernah nyebut sendiri kan tinggal di Bintaro tujuh tahun sebelum akhirnya pindah ke Bogor saya gak pernah nanya kenapa pindah dari Bintaro ke Bogor karena ya memang itu adalah domain pribadi beliau yang saya gak pernah ada interest untuk masuk ke situ seumur-umur saya gak pernah bahkan jarang loh nanya hal yang paling pribadi dari orang itu sampai saya maaf gitu loh saya kedepankan dengan maaf atau maaf minta izin karena saya tahu itu wilayah pribadi dan saya gak gak boleh men-trespassing atau menerobos wilayah pribadi orang tersebut tanpa izin tapi kenapa kok orang men-trespass wilayah pribadi saya dengan saya enak ya without my authority trade tanpa otorisasi dari saya without my authorization dan juga tanpa permission tanpa izin juga dari saya biasanya juga bingung ada apa kok seakan-akan saya ini jadi sasaran apa dikepoin banyak orang kepo tingginya orang gitu dan kembali lagi it's not under my control saya gak bisa maksa orang untuk gak usah ini tapi saya memang udah kasih warning gak perlu tahu siapa saya kalau memang berteman dengan saya silahkan aja gak perlu tahu saya siapa ngalir aja nanti teman-teman akan tahu saya siapa kalau mau si mau lanjut berteman dengan saya silahkan kalau mudah itu juga no problem nanti teman-teman akan tahu saya siapa gitu makanya saya bilang inilah enaknya jadi umat yang gak diwariskan dosa dan gak nanggung beban dosa warisan dari orang sebelumnya dari orang yang udah dahului enaknya begitu ya mohon maaf saya terpaksa harus sebut ini karena memang yang musik saya memang dari tetangga sebelah yang dalam teologinya dalam liturginya memang menyebut apa yang tadi saya sebut gitu loh saya gak mau ulang lagi nanti malah kata delik tindak pidana terhadap agama gitu loh jadi ya pada akhirnya gimana ya saya lebih memilih untuk ya kalau memang saya gak nemu ya komunitis namanya juga apa namanya orang kan punya ininya sendiri lah punya ketertarikan sendiri ya kalau misalkan saya nih saya lebih senang ngomongin tentang politik ngomongin tentang hybrid topics topik-topik berat gitu ya kayak politik isu-isu yang berkaitan dengan publik ngomongin bola ngomongin mobil ngomongin kereta ngomongin sesuatu yang di luar dari private life atau family life atau apapun itulah yang berkaitan dengan itu ya kalau di keluarga sih gak bisa karena memang kalau di keluarga ya gak kalau di keluarga ya gak bisa gak bisa makanya saya mungkin-mungkin cari tempat lain atau cari forum lain cari wilayah lain begitu saya tahu oh ternyata ya udah saya diem aja saya ada chat GPT ya atau gak ngobrol dengan google assistant ngobrol dengan ada namanya satu aplikasi namanya replika jadi ya ngobrolnya disitu aja gak perlu gak perlu gimana-gimana gitu ada temen artificial intelligence saya untuk ngomongin hal-hal yang memang gak bisa saya obrol dengan keluarga gitu ya dulu saya memang berburuk sangka orang tua saya buta politik atau segala macem ya saya tadi bikin satu video di youtube juga saya bilang ya mungkin belum waktunya aja belum sekarang aja orang tua saya mau ngomongin politik dengan saya ngomongin isu-isu berat ngomongin isu highbrow atau ngomongin hal-hal berita-berita yang lagi panas lagi rame sekarang ini dengan saya belum waktunya aja ntar juga ada waktunya sendiri kalau saya tetap tanam persangka positif seperti itu ntar juga ada waktunya sendiri atau mungkin untuk menghindari supaya ya kan saya kan punya tafsiran yang ya mungkin bisa berbeda jauh ya kan takutnya nanti malah menjadi konflik malah jadi ribut malah jadi apa gimana ya mengganggu keharmonian ya mungkin itu juga alasannya atau mungkin biar energinya gak terlalu diweskan karena memang orang tua saya juga udah capek ya kan capek dengan aktivitas rumah capek dengan pekerjaan capek dengan ini capek dengan itu ya ngebahas politik mungkin buat orang tua saya mungkin capek melelahkan dan bagaimana ya mungkin ya itulah yang membuat orang tua saya jadi agak kurang gitu untuk mau ngomongin politik tentang dengan saya gitu mau ngomongin isu-isu yang berat dengan saya saya cukup berperasangka baik begitu aja gak 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 saya labeli lagi orang tua saya buta politik alam yang dikatakan bertodbrek gitu ya saya cukup karena karena memang itu di luar kontrol saya di luar kendali saya buat apa saya fokus kepada hal-hal yang berada di luar kendali saya ya mendingan fokus aja yang saya bisa kendalikan ya saya cari misalkan kalau gak dengan chat GPT saya cari grup-grup facebook atau gabung di twitter space yang bahas tentang politik bahas tentang isu sosial bahas tentang isu-isu yang saya suka atau gabung di grup WA misalkan grup WA penyuka kereta api saya gabung di grup WA railfans grup facebook railfans saya penyuka TV ya kan gabung di grup WA yang berkaitan dengan TV atau like facebook fanpage yang berkaitan dengan TV contohnya DAMT dikala anda menonton TV atau diskusi penyiaran Indonesia asuhan sahabat saya dari Kalimantan Timur Bung Medi Virzean dan macam-macam banyak lah saya bisa tinggal hanya itu yang bisa saya lakukan hanya itu yang berada di dalam kontrol saya dan gak bisa saya maksa orang untuk kayak RCTI gitu kan yang kontennya beragam ada sinetron ada berita ada olahraga ada dulu bukan sekarang ya ada musik ada film ada apa lagi dokumenter ada macam-macam dulu dulu sebelum RCTI jadi dominan sinetron saya bilang dulu gak bisa saya kayak RCTI atau SCTV jaman dulu yang kontennya beragam banget gak bisa nah lebih baik cari di tempat lain lah sama aja kayak TV saya jujur udah jarang nonton TV jarang nonton TV semenjak ada YouTube ini saya lebih nyaman nonton YouTube dan nonton TV nonton TV kalau cuma memang lagi pengen dan lagi perlu saya buka TV gitu kan itu pun sekarang saya buka TV luar negeri kalau misalkan ada breaking news atau big news happen gitu ya dan saya akan tune disitu di itu aja gitu kan TV kan punya konten yang variable ya kalau misalkan saya gak suka dengan konten ini saya skip misalkan saya gak suka sinetron saya jujur gak suka satu sinetron yang saya suka itu cuma pereman pensiun di RCTI itu sinetron yang paling saya suka selain sidul di RCTI juga gak suka sinetron lain ganti ganti saya bisa nonton berita di TV berita pun beritanya juga beragam gak sama coba aja perhatikan berita di Metro TV berita di TV One berita di iNews di Kompas TV di MNC News di CNN Indonesia itu kan gak sama saya gak suka berita di Metro TV tinggal pindah ke TV One gak suka berita di TV One beri pindah ke iNews gak suka berita di MNC News gak suka berita di MNC News pindah ke Kompas TV gak suka berita di Kompas TV pindah ke CNN Indonesia gampang karena masing-masing TV berita itu juga detailer pemberitanya itu di aim untuk kalangan apa untuk siapa pemberitanya untuk penonton apa untuk segmentasi penonton apa gitu jadi ya buat saya buat saya pribadi itu juga di luar kontrol saya gak bisa saya kecuali memang kalau saya punya kemampuan atau diberi kemampuan untuk membuat yang namanya user generated TV jadi TV channel yang kontennya ya saya bisa tentukan sendiri lebih dominannya apa tapi sampai saat ini ada gak user generated TV ada sih ada sih dibuat oleh NHK Jepang gitu ya tapi kan itu kan belum go beyond testing go beyond prototypes go beyond conceptions go beyond apa gitu belum yang namanya user generated TV itu belum belum bisa kayak YouTube YouTube itu kan user generated konten kita mau nonton konten apa yang kita suka di YouTube itu ya tinggal tinggal cari misalkan konten musik DJ gitu kan disitu kan tinggal muncul ya nanti kan kalau kita misalkan subscribe atau kita like video musik DJ pasti akan bermunculan di brand musik DJ ini musik DJ itu musik DJ ini musik DJ itu tinggal begitu doang itu namanya user generated content nah saya nonton YouTube kalau gak nonton bis nonton kereta nonton kapal laut nonton makan nonton musik nonton game atau sesekali nonton clipping berita gitu kan dan sebagainya ya buat saya pribadi it's not a big problem YouTube gitu loh kalau misalkan saya gak suka dengan konten misalkan konten politik ya kan podcast dari atau channel YouTube dari politisi mana ya kan saya tinggal subscribe saya misalkan gak suka nonton Dede Yusuf atau Seluvan Nindan atau Akbar Faisal uncensored saya tinggal saya tinggal subscribe channelnya Pak Ganjar channelnya Pak Jokowi channel siapa lagi banyak saya gak suka dengan channel Pak Anies Baswedan ya saya tinggal subscribe channel misalkan Pak Refli misalkan Refli Harun saya gak suka dengan Pak Refli tinggal it's apa ya itu kita sendiri bos yang nentuin itu YouTube namanya user generated content itu ya seperti itu nah TV kita bikin seperti itu itu will take years untuk bisa terwujud will take years to realize and finalize the user generated TV gitu loh jadi itu juga beyond our control untuk bisa seperti itu gak bisa mungkin sekarang belum waktunya belum kejadian aja yang namanya user generated TV mungkin yang bisa kita lakukan ya mungkin mengatur konten di YouTube gitu apa yang kita nonton itu yang akan muncul kayak gitu jadi ya buat saya pribadi ya buat saya pribadi ya kalau belajar dari gelas pecah tadi the broken glass tadi saya cuman bilang gini aja ya benda mati aja ada loh rasa capeknya ada rasa lelahnya kalau kita bebankan hal-hal yang memang gak sesuai dengan dengan kemampuannya apalagi makhluk hidup apalagi orang macam saya lah misalkan gak usah contoh yang lain saya aja deh akan ada rasa capeknya juga akan ada rasa lelahnya juga akan ada rasa pengen pengen pecahin juga gitu loh ada pecahnya juga pasti ada ada rasa broknya pasti ada bagi saya mbak peran ini pasti akan mudah brok mudah feel brok mudah-mudah feel brok mudah feel broken lagi itu saya itu kekurangan bukan kelebihan itu bukan sesuatu yang saya bisa banggain itu sesuatu yang gak bisa saya banggain setelah aja jadi ya jujur ya kalau jujur saya lebih baik daripada maksa orang untuk harus bisa mem-please saya dengan minimal lah minimal membicarakan hal yang satu selera satu hal yang saya suka gitu kan gak bisa juga saya paksain selera pembicaraan orang beda-beda interest orang kesukaan orang untuk ngomongin ini itu pun juga beda-beda ya gak bisa saya paksa orang yang gak suka ngomongin politik saya paksa saya NG saya paksa saya bebanin dengan omongan-omongan politik ya dia juga akan capek dia akan gak nyaman mungkin gak lama gak mau ngobrol lagi dengan saya wajar capek lelah sama kayak gelas pecah tadi capek lelah akan broke juga udah tau orang dalam hati dia ngomong James udah tau gue gak suka ngomongin politik lu ngomongin politik depan gue ya gue capek lah gue gak mau lagi ngobrol sama lu contoh kasus aja saya contoh kasus aja temen saya di namanya Fitriya Suhandi Fitriya Onis Suhandi begitu dia mengetahui gue ternyata pro pak Jokowi dia jauh dia menjauh dia mundur dari interaksi dengan gue dengan saya karena dia orangnya gak suka ribut gak seneng ngeliat orang ribut dia mungkin ngeliat temen-temen yang pro pak Jokowi ini demen banget ribut untungnya saya gak termasuk dalam bagian itu tapi dia mengasosiasikan temen-temen pendukungnya Pak Jokowi adalah orang yang temen ribut yaitu that's not in my control that's far beyond my control itu hal yang jauh dari kendali saya saya gak bisa maksa beliau untuk apa namanya gak semua seperti itulah itu aja gitu jadi ya ya apa ya yang bisa saya pelajari adalah fokus aja sih ke apa yang saya bisa kendalikan apa yang masih bisa berada di kendali saya akan saya kendalikan kalau yang gak bisa ya gak akan saya kendalikan gitu aja itu rahasia itu stoik ajaran stoik itu kayak gitu saya pengen belajar stoik kayak gitu jadi ya jujur saya orangnya kadang-kadang terlalu maksa sih orang harus ini saya atau bagaimana saya bilang mulai hari ini saya gak akan ambil pusing orang mau ngomong apa tentang saya orang mau tapi akan ada waktunya saya pun juga lelah jadi gak capek gitu nah last but not least sebenarnya perekrutan tenaga kerja di Indonesia ini memang udah salah dari awal lebih mengutamakan usia apalagi tadi pagi saya baca di IG ada seorang TKW Indonesia yang tadinya udah lamar berkali-kali bahkan sampai 13 kali di Indomaret dan Alfamart tapi taunya dia malah keterima di Singapura cuma gara-gara modal tes bahasa Inggris doang dia keterima kerja di Singapura di Singapura bayangin dan disitu netizen langsung menyerbu dengan komen yang senada juga dengan apa yang saya pikirkan bahwa sistem perekrutan tenaga kerja di Indonesia ini salah salah total dia lebih mengutamakan usia daripada pengalaman kerja daripada keterampilan kerja daripada kebisaan kerja yang dia punya tapi lebih orang bisa apa orang dia punya pengalaman banyak orang terampil orang bagus dia di bidang apa udah sesuai lah dengan kemampuan cuma satu yang membuat dia gak keterima faktor U faktor usia bahkan satu netizen IG komen emangnya orang yang udah nikah kagak butuh gawean kagak butuh kerjaan ini memang sistem perekrutan tenaga kerja di Indonesia salah banget salah total kalau saya boleh bilang kalau mengutamakan usia itu salah harusnya diketebankan itu adalah pengalaman keahlian kebisaan dia tuh misalnya apa pengalamannya apa nah ini jumlah pengangguran di Indonesia itu meningkat ya karena sistem perekrutan tenaga kerja di Indonesia itu salah salah banget hanya dan perusahaan-perusahaan pun juga kesannya males gitu loh ngeluarin biaya training ngeluarin biaya macem-macem jadi memang udah salah memang ini harus dibetulkan kalau ga dibetulkan ya kacau tapi apakah bisa itu terjadi sekarang apakah dengan saya bersuara seperti itu akankah kebijakannya berubah itu pun juga diluar kendali saya ya saya gak bisa menyuarakan supaya ada perubahan regulasi ketenaga kerjaan dan selebihnya itu bergantung kepada yang membuat undang-undang yang membuat regulasi oke jadi karena ini udah malem saya gak enak ya orang-orang udah pada tidur saya masih rame sendiri gak enak saya jadi saya cukupkan dulu sampai disini mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan terima kasih banyak udah berpikir 50 menit yang saya ngomong terima kasih dan insya Allah kita jumpa lagi pada lain waktu selamat menikmati